Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu kisah yang berjudul kepergian mbak Nadia Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Dan aktifin juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Saya dapat cerita ini ketika saudara saya main ke kos saya Dulu waktu saya masih kecil Sering saya main ke rumah dia Sampai saya hafal tetangga rumah dia Sampai suatu malam Dia cerita tentang mbak Nadia Nama yang gak asing Ya, karena saya juga kenal sama dia Mbak Nadia Kejadian ini berlangsung di sekitaran akhir tahun 2010 Lokasi dan orang-orang yang terlibat pun Masih tinggal di desa ini Narasumber minta saya buat gak menyebut lokasi persis dan tokoh yang terlibat Dan sebenarnya saya bisa saja ngasih tahu tempat dan tokoh-tokoh yang nanti terlibat di cerita ini Demi menjaga perasaan keluarga dan privasi Dan privasi tokoh-tokoh yang terlibat Saya izin merahasiakan lokasi ini Bagi teman-teman yang tahu Mohon untuk gak kasih spoiler Dan agar lebih mudah dipahami Saya ubah jadi perspektif orang pertama Saya akan bercerita Seolah-olah saya adalah saudara dekat saya Selanjutnya kata saya berarti menerangkan saudara saya Bingung, oke lanjut Berlatar belakang di salah satu desa di Pulau Jawa Tepatnya di Jawa Tengah Saat siang sampai malam Udarnya panas banget Mungkin karena hembusan angin dari samudera India Desa ini dibilang sedikit ramai Di tengahnya dilewati jalan kebupaten Jumat sore Saya pulang dari SMA Dan gak ngeliat nyokap di rumah Biasanya sih di ruang tengah nonton TV Atau nyapu halaman belakang Saya buka tudung makan Juga gak ada apa-apa Tungben nih Gak ada makanan Akhirnya saya masak mie instan rasa ayam bawang Pakai telur dan cabai rawit Selang beberapa menit Nyokap saya masuk ke rumah dari pintu belakang Tepatnya pintu arah kamar mandir luar Wajah, tangan dan kakinya basah Saya tahu nyokap pasti habis wudu Solat asar Tapi kok udah pakai kerudung hitam Dan pakaian serba gelap Mah, kenapa? Mbak Nadia meninggal roh Roh itu panggilan Nama saya Toro Aku terdiam Loading lama Langkah kaki nyokap cepat ninggalin saya Yang ngelolak di dapur Dia menuju kamar buat solat asar Mendengar ucapan nyokap menyebut Mbak Nadia Saya langsung menyeruput temi saya Dan langsung lari ke jendela Nengok ke belakang rumah Rumah Mbak Nadia Posisi rumahnya selang satu rumah Di belakang rumah saya Saya tengok terasnya dari jendela Sepi-sepi aja rumahnya Pasti bukan Mbak Nadia Tetangga rumah pikir saya Saya lanjut makan mie Mandi dan main hp di kamar Sampai mahrib datang Selepas mahrib Kebiasaan keluarga saya adalah Duduk bareng di ruang tengah Nonton TV Nyokap saya disitu cerita Kalau tadi habis memandikan Mbak Nadia Saya tanya Mbak Nadia mana kan Terus nyokap saya bilang Mbak Nadia yang Mbak Nadia yang tinggal di belakang rumah Sontak saya kaget banget Jelas-jelas saya lihat rumahnya Tadi sore sepi kok Akhirnya nyokap saya cerita Kornologis meninggalnya Mbak Nadia Baik Rumah Mbak Nadia di belakang rumah saya ini Ditinggali dia dan kakak perempuannya Sedangkan orang tua dan adik fungsinya Yang berusia 5 tahun Tinggal di rumah berbeda di desa yang sama Nyokap saya cerita tentang Mbak Nadia Dia baru lulus SMA Salah satu bunga desa Pagi itu dia menjemput adiknya di rumahnya yang lain Lalu mengantarkannya ke TK menggunakan motor metik Setelah dia berniat ingin balik ke rumah Naas Dia mengalami kecelakaan Saat ditemukan Badannya tertimpa motornya Darah keluar dari kepalanya Yang tidak mengenakan helm Dia sudah tidak bernafas Lokasi TKP-nya adalah Di pertigaan samping balik desa Di sana ada semacam pagar jembatan selokan dari batu Yang sudah dibuat zaman dahulu Orang Jawa menyebutnya Brook Saat itu Bu Umi Tetangga saya juga Keluar dari balik desa Selesai ngurus sesuatu Jalan kaki Keluar dari pagar Melihat di tengah jalan sepi Ada orang yang tertipa motor Ketika didekati Dia masih kejang-kejang Sontot Bu Umi teriak Dan warga serta petugas berdatangan Setelah itu Dia diam Dan tidak bernafas Polisi datang Dan membawa ke puskesmas kecamatan Karena tidak bisa tertolong Mbak Nadia akhirnya dipulangkan Ke rumah orang tuanya Beda rumah sama yang ada Di belakang rumah saya ini Jujur saya ikut berpela sungkawa Tidak nyangka Mbak Nadia Pergi dengan cara begitu Oh iya Antara rumah Mbak Nadia Dan kakaknya Dengan balik desa Tidak terlalu jauh sebenarnya Balik desa itu terletak Di selang tiga rumah Samping kiri rumah saya Habis itu Ada dua petak sawah 100 meter Nah disitu balik desanya Memang kalau menjelang malam Jalanan sepi Masih ingat Lebaran tahun 2009 Juga ada dua pengendara motor Poncengan Dan menabrak Brook Tanpa tahu sebabnya Si pengemudi meninggal di tempat Padahal jalan raya juga terang Karena ada cahaya penerangan Dari rumah depan balik desa Setelah itu Nyokap saya cerita juga Bagaimana kondisi almarhum Yang masih mengeluarkan Sedikit darah dari hidung Dan telinganya saat dimatikan Sampai malam hari Tidak ada pembahasan lain Selain rebutan remote tv Sama nyokap saya Sabtu siang Saya diminta nyokap Nemunin buat antar Ke mie ayam laganan Disana penjual mie ayam Adalah Budi Yanti Tanpa besabasi Budi Yanti Seperti informan gratisan Dia bercerita Cusas-cusus Edisi minggu ini Ke nyokap saya Saya disitu ngapain Sebagai anak berbakti Saya ngupik Mbak Tahu gak Kemarin ada bapak-bapak Yang datang ke warung sini Makan mie ayam Malam-malam Iya Budi Terus kenapa Budi Kan emang warungnya Buka sampai malam Jawab nyokap saya Iya Katanya bapak itu Sebelum ke warung ini Kan ngelewatin beli desa Disana Dia lihat ada anak gadis Nangis di pinggir jalan Lah Siapa Budi Gak tau juga mbak Apa ya mungkin Yang nangis mbak Nadia Wih Jangan gitu Budi Mbak Nadia Udah meninggal Mungkin Itu orang lain Suasana langsung hening Ketika nyokap saya Motong cerita Budi Yanti Ini 8 ribu mbak Budi Yanti Menyodorkan Dua plastik mie ayam Ya mungkin Itu mbak Nadia Soalnya Dia gak wajar perginya Tambah Budi Yanti Gak mau diem Nyokap saya Gak nanggapin lagi Dan kita balik ke rumah Saya masih netral Dan anggap itu Cuma disatis-satis Gosi belakang Sampai nyokap saya Deletuk dari arah Boncengan belakang Hari ini Sabtu lagi Berarti Kemarin Jumat Kliwon Saya demaja Selepas asar Saya sempetin Ke belakang rumah Rumah mbak Nadia Dan kakaknya Sepi Lampu masih nyala Di malam Sabtu Satu hari Setelah mbak Nadia Pergi Tiba-tiba Ramai dari luar Suara banyak orang Yang mengobrol Bukan Tapi lebih keras Seperti berdiskusi Aku keluar rumah Ternyata itu Tetangga samping Kiriku Sekitar tujuh orang Satu orang Menggembung-gembung cerita Dia narasumbernya Tadi aku naik sepeda Dari arah kecamatan Lewat balai desa Kok kayak ada Anak perempuan Yang duduk Di pinggir jalan Kakinya lurus Kedepan Pas tak tengok Itu Nadia Kedua tangannya Mengusap Denggul kakinya Itu kata Si narasumber Saya Merindik disku Apalagi rumah saya Dekat TKP Esokan harinya Cerita tentang Mbak Nadia Kesebar Kesebaikan warga Yang rumahnya Di sekitaran Balai desa Rumah Mbak Nadia Dan kakaknya Di belakang rumah saya Belum ditepati Keluarganya Masih berduka Dan tinggal bersama Di rumah Satunya laki Sosok Mbak Nadia Jadi momok Selepas mahrif Belum ada Tiga hari Setelah kejadian kedua Yang melihat Sosok Mbak Nadia Pemilik rumah depan Balai desa Pulang dari Perontohan Bersama anak Laki-lakinya Dino Dulu teman SD saya Malam hari Tiba-tiba Kentongan nyaring Berbunyi Saut-sautan Nyokap dan saya Kebangun Di luar rumah Warga ramai Bapak-bapak Ibu-ibu Semuanya keluar rumah Ada salah satu Petugas ronda Yang mengarahkan warga Untuk bersama Ke arah Balai desa Nyokap saya ikutan Sama geng ibu-ibu tetangga Samping kanan Kiri rumah Saya Saya ngantuk Dan memilih balik kamar Saya ceritain Kronologi Kenapa ada Suara Kentongan Malam itu Dino dan nyokapnya Baru aja balik Dari Yogyakarta Niatnya menengok rumah Mereka di desa ini Karena lokasinya dekat Mereka baru berangkat Dari Jogja Jam 10 malam Berdua naik mobil Sampai di rumahnya ini Pas mau tidur Tiba-tiba Nyokapnya Dino Ngedenger suara ketukan Dari jendela Tak-tak-tak-tak Suara ketukan Bikin nyokapnya Dino Bangun dari tidur Jalan pelan-pelan Sampai dekat pintu Nah Ibunya Dino Ngedenger suara Tolong Tolong aku Tolong aku Mamanya Dino Gak tau siapa yang minta tolong Akhirnya Nyokapnya Dino Bangunin Dino Dan meminta Dino Membuka pintu Dino juga jengah gitu Kayak Gak maulah Bukain pintu Apalagi Ada suara orang Minta tolong Posisi saat itu Dino dan nyokapnya Gak tau Ada kabar Kalau ada insiden Mbak Nadia Di depan balai desa Atau di depan rumahnya Beberapa hari lalu Dino gak mau buka pintu Jadi dia buka jendela aja Niatnya mau ngintip Dan buka korden Suara ketukan Dan minta tolong Masih didengar Ketika itu Dia buka jendela Langsung teriak istighfar Dan Dino pingsan Nyokapnya keluar dari kamar Ngeliat anaknya pingsan Tiba-tiba Akhirnya keluar Mukul kentongan Yang tergantung Di depan teras Sambil minta tolong Akhirnya ada orang-orang ronda Yang kebetulan Gak jauh dari situ Ikut mukul kentongan Sampai ramailah rumah Dino Dino siuman Dan bilang Lihat ada sesosok Bantal kuling di jendela Ngetuk dan minta tolong Warga yang mendengar Ucapan Dino Langsung terdiam Memandang satu sama lain Ada yang bisik-bisik Ada yang komat kami Baca doa Salah satu warga Akhirnya Nyeritain isu Akhir-akhir ini Ke nyokapnya Dino Akhirnya Keluarga Dino Dari desa sebelah Ditelepon Dan diminta Untuk ikut tidur Di rumah Kesokan paginya Bersama dengan Kembalinya Dino Dan nyokapnya Ke Yogyakarta Berita bahwa Mbak Nadia Mengantui area sekitar Balai desa tersebar Makin panjang Karena ditambah Bumbu-bumbu dari warga Berita itu Kayaknya udah sampai Di telinga kakak Dari Mbak Nadia Dan keluarganya Kabar arwah Mbak Nadia Belum tenang Masih jadi obrolan hangat Sampai dua minggu gitu Akhirnya beritanya hilang Disertai menghilangnya Mbak Nadia Dari area Balai desa Kakak dari Mbak Nadia Kembali ke rumah Yang posisinya Belakang rumah saya Sekarang Dia sendirian Tinggal di rumah itu Pernah siang bolong Gak lama setelah Rumah itu ditempatin Setelah dua minggu kosong Setelah kebergian Mbak Nadia Kakaknya Mbak Nadia Sebut saja Mbak Mawar Teriak dari dalam rumah Dan lari ke halaman depan rumah Ketika tetangga yang lokasinya Di antara rumah saya Dan rumah Mbak Nadia Nanya Mbak Mawar ini nangis Karena mendengar Ada orang di dapur Tapi dia cuma sendiri Pas didatengin ke area dapur Dia lihat Panci gerak sendiri Di dapur Sontak dia ketakutan Dan berlari keluar rumah Mbak Mawar bilang Sejak kepergian Mbak Nadia Ada yang aneh di rumah ini Apakah Mbak Nadia Dari balai desa Telah balik ke rumah dia Karena terakhir dari hidupnya Dia ingin Kembali ke rumah ini Rumah yang terletak Selang satu rumah Di belakang rumah saya Gangguan di rumah Mbak Mawar Kakak dari Mbak Nadia Mulai inteks Mbak Mawar sering bilang Di rumahnya sering terdengar Orang berjalan Dan merasa diawasi Tetangga belakang rumah Pernah mendengar Keran air yang menyala semalaman Dari rumah Mbak Nadia Karena penasaran Dia menengok dari jendela Tidak ada orang di rumah Kesokan paginya Mbak Mawar Kembali dari rumah orang tuanya Ternyata saya ngasih tau Ke Mbak Mawar Namun ketika kamar mandi Dicek Semua kosok Itu adalah hari terakhir Mbak Mawar tinggal di rumah itu Dia berniat untuk tinggal Bersama orang tuanya Rumah itu kini ditinggalkan Dan dikontrakkan Dua orang laki-laki dari Jawa Barat Datang mengontrak rumah ini Dan waktu itu hari Jumat Tepat ketika warga Bersiap pergi ke masjid Salah satu laki-laki Surupan Menangis tanpa tahu sebab Salah satu yang mengontrak Akhirnya meminta tolong Tetangga sebelah rumah saya Dia minta tolong Tapi tetangga rumah saya juga bingung Rekan satu kontrakannya Kesurupan Dan menangis tanpa sebab Ramai para tetangga Ikut berdatangan Dan melongok ke dalam rumah itu Belum ada sebulan Tiga orang yang awalnya Mengontrak di sana keluar Belum lagi salah satu orang Sempat cerita ke Budi Hanti Penjual mie ayam Cerita tentang gangguan Mulai dari reprepan Gordon yang terbuka sendiri Atau merasa Seperti ada aktivitas lain Di rumah kontrakan itu Cerita berikutnya Masih di tempat yang sama Di desa ini Tapi tokohnya Adalah adik dari nyokap saya Sebut saja Bulek Dia berjualan nasi dan gorengan Di desa sebelah Setiap hari Bulek harus membawa motor Cinanya Melewati desa saya Dan balik desa Untuk menuju ke pasar Pagi hari yang sejuk Subuh Bulek bersiap berangkat Dari rumah Ke desa sebelah Motor cinanya Sudah diselah Dan berangkatlah Bulek ke pasar Beliau memang harus Berangkat pagi Karena bahan sayuran Lebih segar Dan lebih murah Tidak ada firasat apapun Terus melewati persawahan Dua kuburan kampung Melewati depan rumahku Dan akhirnya Ketika ingin melewati Balik desa Dari kejauhan Bulek melihat sesuatu Di tengah jalan Di depan balik desa Seperti bantal buling Terbujur melintang Di tengah jalan Jelas Ini pemandangan Yang gak lasib Dia terus megas motornya Sampai Bulek Akhirnya memutuskan Untuk berhenti Di depan benda tersebut Kedua kakinya Menopang motor Bulek membuka kaca helm Dan menggosok matanya Dia kira Dia salah lihat Tapi jelas-jelas Ada benda Seperti guling Tepatnya pocong Melintang Di depan Ban motornya Saat itu Bulek masih positif Thinking Bahwa itu adalah Ula pemuda desa Menakut-nakuti Orang yang lewat Hingga benda itu Mengguling Dan menampakkan Wajahnya Ke arah Bulek Bulek benar-benar Terkejut Gak bisa lagi Dia berdiri Menopang motornya Dengan kedua kakinya Hingga tiba-tiba Dia merasa Ada yang Memegang Kudaknya Sosok pocong itu Masih menatap Bulek Matanya melotot Seperti tidak ada Kelopak mata laki Leher Bulek Seperti kaku Sulit rasanya Untuk tidak melihat Ke arah pocong Yang terbaring Di tengah jalan Hingga ada Ibu-ibu yang lewat Jalan itu Menggoyang-goyangkan Tubuh Bulek Dan Bulek lemas Menjatuhkan motornya Dan dia tidak sadar Setelah sadar Warga desa Mengerubung Bulek Bulek masih ketakutan Wajahnya melihat sekitar Dan akhirnya Menceritakan Apa yang baru Dia lihat Beberapa warga Sempat istifar Lainnya Ada yang memegang Tangan Atau tengkuk Karena merinding Mendengar cerita Bulek Bulek diantar Salah satu warga Kembali ke rumahnya Di desa sebelah Hari itu Adalah hari terakhir Bulek berjualan Karena setelah itu Bulek sakit temam Hampir 2 minggu Lalu 4 bulan setelahnya Bulek tidak membuka Warungnya lagi Setelah rehat Karena trauma Yang dihadapi Bulek Bulek membuka Warungnya lagi Namun Untuk berbelanja Keperluannya Dia harus Mengganti pasar Yang berjarak 3 kali jarak Pasar yang biasa Menjadi langganan Kapok dan trauma Kata Bulek Cerita tentang Warga desa sebelah Yang melihat Sosok pocong Terbaring di tengah jalan Sontak Membuat warga desa Resah Berita cepat tersebar Bahkan cerita itu Sampai dibahas Di SMA saya Teman-teman saya Nggak tahu Kalau tokoh yang mereka Ceritakan Adalah keluarga Dan tetangga saya Kabar terdengar Sampai dengan Kelinga keluarga korban Keluarga Mbak Nadia Desas-desus bertambah Ketika ada gosip Kalau Mbak Nadia Adalah tumbal Dari keluarganya Banyak warung Dan toko Yang tutup Sebelum ahrib Bule desa Jadi lokasi Yang dihindari Setelah petang Akhirnya Keluarga Mengadakan Acara doa-doa Atau yasinan Di rumah Almarhum Mbak Nadia Mengundang Warga sekitar Termasuk Saya Yang ikut Di acara tersebut Mendoakan Agar arwah Mbak Nadia Tenang Rumah itu Kembali kosong Selama beberapa bulan Hingga Satu keluarga Dari desa Sebelah Mengontraknya Keluarga ini Jelas pemberani Beberapa kali Anak mereka Atau si ayah Menceritakan Bahwa ada Kuntilanak Yang suka Ikut tidur Di kasur Keluarga itu Percaya Itu bukan Arwah Dari Mbak Nadia Melainkan Jin yang Menyerupai Dan memanfaatkan Situasi Meskipun Diganggu Berapa kali Dengan penampakan Keluarga itu Masih betah-betah saja Meskipun Cerita dari tetangga Masih terdengar Seperti melihat Anak perempuan Berdiri di tengah hujan Malam-malam Padahal Anak keluarga itu Adalah laki-laki Cerita tentang Yang keangkeran rumah Almarhum Mbak Nadia Mulai berkurang Karena keluarga Yang meninggali rumah itu Sudah biasa Dan tidak ada Kejadian aneh Apapun Buruk di depan Balai desa Masih terjadi Kecelakaan Di sana Terakhir ada Warga rentah Yang tertabrak Motor di sana Beruntung Hanya patah tulang Namun Sempat membuat Kekir warga kampung Belum lagi Pernah ada Warga dari Kabupaten Sebelah Yang tiba-tiba Menghampiri warga Yang ronda Menanyakan Mas Arah ke Kecamatan E Ke utara Barat Atau timur Si petugas ronda Kebingungan Jelas-jelas Jalannya pertigaan Hanya ke utara Atau ke barat Namun Si penanya Masih teguh Bahwa jalan Bercabang 3 Bukan bercabang 2 Didatangilah Oleh mereka Bersama Dan benar saja Akhirnya Si penanya Kebingungan Karena jalan Ke arah timur Hanya beruk Tembok Semen Setinggi Satu Setengah Meter Yang sangat Pokok Tidak bisa Dibayangkan Jika mereka Mengambil Jalan Ke arah timur Mungkin Mereka Akan Menabrak Brook itu Beberapa Saat Kemudian Pegawai Balai Desa Mengumumkan Untuk Mengadakan Doa Bersama Bukan Di Aula Balai Desa Melainkan Di Pertigaan Tersebut Warga Berdatangan Mengucap Doa Dan Keselamatan Rangkaian Cerita ini Terjadi Selama Beberapa Bulan Warga Sendiri Yakin Bahwa Disana Ada Yang Tidak Beres Dan Mengenai Disas Arwah Mbak Nadia Mereka Yakin Itu Hanya Ula Jin Usil Yang Memanfaatkan Situasi Yang Meninggal Tidak Akan Kembali Ke Dunia Rumah Mbak Nadia Sudah Beberapa Kali Berganti Pengontrak Alhamdulillah Semua Terasa Kembali Aman Apalagi Keluarga Keluarga Sebelumnya Rajin Membacakan Ayat Suci Tetangga Belakang Rumah Saya Juga Rajin Ngadain Pengajian Tiap Malam Jumat Sekarang Mbak Mawar Kakak Dari Mbak Nadia Mendiami Rumah Itu Bersama Dengan Anak Pertamanya Semua Berjalan Layaknya Keluarga Damai Di Desa Yang Sudah Mulai Ramai Pertigaan Depan Balai Desa Sudah Dipasang Lampu Jalan Yang Sangat Kerak Sekarang Disamping Balai Desa Berdiri Toko Waralaba Lalu Pedagang Mulai Menjamur Dan Ramai Depan Balai Desa Memang Harus Ingat Bahwa Jin Setan Dan Manusia Hidup Berdampingan Tugas Mereka Menyesatkan Manusia Dan Kali Ini Manusia Di Desa Itu Yang Menang Tidak Serta Merta Menambah Beban Atau Pikiran Keluarga Yang Telah Ditinggalkan Saya Nitip Doa Untuk Mbak Nadia Semoga Dia Tenang Dalam Sana Itu Adalah Cerita Yang Sudara Saya Kasih Ke Saya Pakai Sudut Pandang Orang Pertama Tahun Lalu Saya Sempat Main Ke Desa Itu Budi Yanti Masih Menjadi Sumber Berita Harian Desa Bagi Yang Mau Berlangganan Berita Budi Yanti Harus Membeli Mie Ayam Bule Masih Berjualan Namun Bukan Sayuran Dan Gorengan Lagi Melainkan Logistik Seperti Beras Dan Minyak Rumah Dino Ditempat Dino Istri Dan Anaknya Warah Labah Alfamat Pun Ramai Dan Sangat Terang Berdiri Di Sebelah Balai Desa Sekian Cerita Dari Saudara Saya Ini Mengingatkan Saya Dan Kalian Semua Bahwa Kita Memang Senantiasa Harus Berlindung Dari Godan Setan Dan Cip Kapan Pun Dimanapun Karena Mereka Selalu Mengambil Kesempatan Oke Oke teman-teman Seperti itulah Akhir dari kisah ini Semoga dari apa Yang sudah saya sampaikan Dapat dijadikan pelajaran Untuk kita semua Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta Subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap Di channel Radio Horror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton